Bagaimana semua, ini adalah kebenarannya, semua yang dituduhkan kepada kami adalah kebohongan, yang dia lakukan adalah perpentingan untuk pilkada dia, tapi kami yang dijadikan korban, itu yang kami mau sampaikan. Kemudian bang, ini kan masih ada teman satu lagi, terdakwa Siska, itu seperti apa harapan kedepannya juga bang? Saya juga berharap beliau juga akan dibebaskan dari segala kebutuhan, karena beliau juga sebuah korban, korban dari hubungan dengan beliau. Berarti punya hubungan ini antara Siska dengan korban sendiri bang? Karena diketahuinya si Rudiwa mempunyai hubungan dengan seorang wanita, sewaktu pencalonan untuk Bupati Langkat, disitulah terjadi masalah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih bang. Dalam perkara lalu di jaya dan atas pertimbangan yang diperlukan Majelis Hukum, berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap pada persidangan ini, Majelis Haki memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan dilebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Oleh karenanya, kepada pihak penuntut umum, silakan mengajukan upaya hukum dalam terdakwaan turun yang telah ditentukan. Bagaimana penuntut umum? Karena yang kepentuannya seperti itu ya. Ya, mengajukan kasasi. Penasih hukum dan berdakwa terima dengan keputusan ini? Terima. Halim terima. Dengan berikutnya, perkara ini telah selesai. Sibang ditutup. Satu, menyatakan terdakwa. Halim hujaya tersebut, di atas tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dua, membebaskan terdakwa oleh karenanya itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Tiga, memulihkan hal terdakwa dalam kemampuan, kebutuhan, dan harga serta makabatnya. Empat, memberitakan terdakwa diperluarkan dari tahanan. Lima, menetapkan bagi bukti berupa asli print-up rekening detail Dona Dini, Nomor rekening 122-000-668-1699 Atas nama rubihat nombang SD Print-out foto percakapan via aplikasi WhatsApp Atara rubihat nombang dengan Siska Siregar Print-out percakapan via aplikasi WhatsApp Atara rubihat nombang dengan PDI Handphone merek iPhone mata putih gold dengan email 3538 10085090830 Print-out rekening yang diputuskan dalam sidang perusahaan Rakyat nombang dari sakit pengadilan Udri Medan Pada hari semasa tanggal 23 Februari 2021 Oleh kami dari Donatium Pasar Ibu SHMH Sebagai hakim ketua Dini Umbang Komi SHMH Morgansi Mampilka SHMU Masih-masih sebagai hakim anggota Yang di ucapkan dalam sidang terbuka Untuk umum pada hari kamis tanggal 6 Mei 2021 Oleh kami Meni Donatium Pasar Ibu SHMH Sebagai hakim ketua Dini Umbang Komi SHMH Donatium Pasar Ibu SHMH Dibantu oleh Lidang Penanggungan Sibuai SH Pasita Perganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Serta dihadiri oleh Rahmi SHMH Perbentuk Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan Serta dihadiri oleh Terdakwa Dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Demikian ya Dalam beberapa perkara Registral 38-38 GASB-GASB-GASB-GASB-GASB-GURU Terdakwa Halimu Jaya Tempat lahir Rumah Tansiantar Umur 42 tahun Tanggal lahir 1 Januari 1929 Jenis kelangit Laki-laki Kebangsaan Indonesia Kebangsaan Indonesia Terdakwa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa Yaitu Fakult GASB-GASB-GASB-GASB-H Kota DPRK Impondisi 9 Dari Partai Masjid Bahwa penjadangan dari perkara ini Adalah adanya sejuklah Transaksi penerimaan uang Yang telah dilakukan oleh Saksi korban Kepada Saksi Siskasah Terdakwa Halimu Jaya Yang menurut Saksi korban Dilakukan Adalah dalam rangka Untuk kepentingan ritual hukum Demi menyelamatkan Saksi korban dari tantangan KPK. Sampai dengan bulan Maret 2018. Bahwa tempat penjadinya penipuan atau penipuan yang saksi alami adalah setakat saksi sedang berada di Medan Sumatera Utara dan ada juga di Jakarta. Bahwa yang menjadi objek penipuan yang saksi alami tersebut adalah uang milik saksi. Bahwa uang yang menjadi objek penipuan adalah sebesar 6 miliar rupiah. Bahwa cara penipuan dan penipuan yang dilakukan oleh Siska Sari W. Maulidina alias Siska Sirega, Berdakwa, Halim Bijaya dan Bunga Makanan Pasirega adalah dengan cara menakut-nakuti saksi korban. Menakut-nakuti saksi bahwa saksi akan menjadi target KPK dan akan digunuh oleh pendapatan bayaran. Dan seterusnya. Terima kasih.